Seorang wanita berinisial VV, 19 tahun asal Padang, ditangkap oleh polisi karena melakukan pencabulan terhadap bayi perempuan berusia 8 bulan perinisial MD. Kapolres Pariyaman, AKBP Deni Rendra Laksamana mengatakan bahwa VV adalah seorang pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah MD lantaran pihak keluarga korban merasa iba dengan pelaku. Dikutip dari antara, diketahui pelaku sudah tinggal beberapa minggu di rumah MD di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang, Pariyaman untuk membantu keluarga korban. Namun perbuatan bejat pelaku yang dilancarkan pada Rirabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat akhirnya terungkap. VV diketahui melakukan aksi tak senonoh kepada MD ketika orang tua korban mencari bibit padi. Sesampainya di rumah, orang tua korban dibuat terkejut saat melihat gelagat aneh VV kepada anaknya. Saat itu pelaku berkila bahwa dirinya tengah mengganti popok korban lantaran MD buang air besar. Namun orang tua korban yang curiga terus mendesak pelaku hingga VV mengakui perbuatannya. Bukan hanya sekali, pelaku mengaku bahwa dirinya sudah melakukan hal tersebut sampai 4 kali atas permintaan sang suami. Kasat reskrim Polres Pariyaman AKP Ardiancah Rolindo Saputra mengatakan bahwa gini pihaknya juga memburu suami pelaku. Ardiancah menyebutkan, rupanya pelaku juga pernah menjalani hukuman di Padang terkait dengan kasus narkoba. Menurut Ardi, pemikiran tak sehat hingga nekat melakukan perbuatan bejat itu dilakukan VV karena ia mengonsumsi narkoba. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!